ada kan, kayak tau bulet iya aku udah lama gak makan tau bulet deh aku pengen makan tau bulet tapi gak tau nyarinya dimana susu 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 hei kain ayo hai aku akhir-akhir ini sarapannya sereel gitu kan kayak orang-orang barat gak sih kenapa ya aku gak suka makan nasi pagi-pagi gitu loh karena apa gak tau aku juga gak terlalu lapar kalo pagi, jadi kalo pagi sukanya makan nyemil gitu aja tapi aku bingung sampe aku bingung mau makan siang apa aku dari tadi scroll scroll apa namanya ojek online gitu kan eh ojek online apa sih namanya makanan online apa dong nyebutnya iya kan iya kan terlalu berat kan kalo makan nasi pagi-pagi aku gak keturan bule kali lu gak sih eh lu gak jadi dicelik sama abang gojek eh abang ojeknya enggak eh tapi serem tau jujur kayak abangnya tuh ngomong gini katanya eh neng 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 asli sini enggak kata aku kan aku asli serang terus kata abangnya gini ih boong ya pasti atau enggak udah lama ya di Jakarta ah enggak baru kata kutukan terus kata abangnya ah boong orang kulitnya kayak ubin gitu asekfirullah kayak ubin tuh kayak gimana enggak aneh banget kayak ubin pasti nengnya gak pernah ini ya gak pernah nginjek sawah katanya padahal dulu aku sering banget tau kayak main kalo di bangkulu sih tapi kalo di bangkulu aku suka main ke sawah gitu hehehe hehehe terus dia bilang gini neng neng sama siapa tinggalnya aku bilang kan sama kakak aku terus kata abangnya ih boleh tuh dikenalin sama kakaknya terus aku kayak hehehehe hehehehe gitu-gitu aja ya ampun gimana ya mau respon apa bingung banget emang ubin bengkel kayak gimana tolong abangnya meresahkan iya abangnya meresahkan sumpah terus kayak aku jawabnya harus apa aduh ya ampun ya ampun kenapa sih oh ubin bengkel banyak banyak oli iya baik tau ih eh tapi kalian kalo misalnya naik ojek online ini gak suka ngobrol sama orangnya gak atau kalian suka bawa kendaraan sendiri eh tapi kalian pernah gak sih lagi naik ojek online gitu terus elmnya terbang sumpah malu banget sumpah aduh lah aku pernah tau sumpah kayak waktu itu aku ngomong terus kiri eh dia nanya kan eh neng kiri apa lurus kiri pak terus kiri dia nanya lagi kiri apa lurus terus aku bilang kiri aja kok terus dia malah oke lurus lurus terus kocak banget sih kenapa sih kalo gitu kan gak usah nanya ya aneh banget sumpah tapi enak sih kayak bawa kendaraan sendiri ya gak sih tapi aku tidak bisa membawanya padahal jalan pintasnya lebih cepet ke kiri guys daripada lurus ya kocak ya abang kocak ya iya kadang kalian pernah gak sih kayak babangnya nanya neng udah kuliah apa ya terus aku padahal aku gak jawab tapi dianya ngomong oh udah gitu aku gak jawab padahal aku belum jawab atau emang ada tekanan dalam helmnya mungkin ya emang kadang helm bikin orang buduk dah gak ngerti abangnya grogi oke baik kenapa sih tapi kalian tipe orang yang kalo di ojek online atau eh iya ojek online atau apa sih nyebutnya ya yang naik mobil online, apa nyebut ya yaudah ojek online aja sama aja itu kalian suka ngomong gak sih ngobrol gitu kadang kalo aku lagi gabut ya aku suka ajak ngobrol gitu abangnya kadang aku tipe yang suka ketiduran di ojol apa tidak jatuh gak pernah ngobrol diem aja ya ampun eh tapi enak deh kalo bawa kendaraan sendiri gak sih iya sih aku juga tergantung mood kayak kalo lagi mungkin kayak keliatannya abangnya tidak merusakan gitu ya aku bakal ajak ngobrol gitu tapi kadang ada ya abang ojolnya tuh kalo yang diajak ngobrol kayak oh gitu doang kayak oh iya 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 gitu-gitu doang kayak dia tidak ingin diajak bicara mungkin ya jadi akhirnya jadi akhirnya diem aja abangnya introvert aku jarang tau dapet drivernya ibu-ibu sumpah jarang banget aku pernah sih kayak dua kali doang mungkin itu lah pentingnya ilmu komunikasi yes benar sekali ilmu komunikasi itu penting guys apalagi dalam ojek online biar tidak miss tapi iya tapi iya apa tidak jadi eh kemarin kan aku ini ya beli apa sih toast gitu di 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 daerah kosan aku gitu lah pokoknya toast gitu terus aku pilihnya tuh pick up kan pick up sendiri terus kan ada kakak aku kan terus jadi kayak kita wah ada promo juga gitu kan iya iya pokoknya itu toast aja apa promo kan lagi promo karena lagi eh karena pick up kan pick up sendiri jadi kayak dua cuma 24 ribu dong enak banget kan terus kayak kita aku pikir tuh nyebrangnya tuh nyebrang cuma nyebrang gang dari kawasan aku taunya itu beneran nyebrang jalan raya dong kayak aduh kenapa sih kakak aku terus kayak kita berdua jalan terus kayak kita berdua jalan terus pas nyampe sana belum jadi terus kayak kita berada di kumpulan-kumpulan abang ojol yang sedang menunggu pesanan orang gitu loh terus kayak kita merasakan oh iya ya lama banget ya ternyata gitu loh terus kayak panas ya ampun kenapa sih kayak lama banget terus kata lakak aku tuh lu lihat lu perjuangan bapak-bapak ojek online menunggu pesanan kamu kalau misalnya kamu mesen iya ya ternyata lama banget sumpah mungkin lagi rame banget kali ya muat gak tosnya masuk mulut muat dong muat lah emang kalian gak muat yang penting promo iya yang penting tuh promonya guys ih kalau promo tuh mantap dah mantap jiwa ayo guys kalian harus mengeluarkan apa yang kalian tau promo di ojek online ya coba coba kalian keluarkan ayo ayo promo promo apa nih coba ada promo apa biar saya bisa makan siang dengan tenang ya promo malah bikin konsumtif maksudnya konsumtif tuh apa guys di tiktok rame ada cewe gak muat gitu tosnya iya aku pernah diliatin sumpah oh iya ini ada ini guys ada apa show graduationnya Kak Karona ya Karona sama last shownya di ini di INY kalian harus menonton oke promo tika teater ini lagi promo guys haha di tiktok rame yang ini apa namanya rame rame makan tos gede tapi perasaan perasaan aku makan tos kecil aja deh kayak gak perlu effort yang besar iya gak sih iya gak sih iya gak sih kayak terus gak perlu effort yang membuka mulut dengan besar gitu udah dipinyet kali tos sebenarnya apa ya yang menjadi rahasia rasa tos padahal kan kayak tos itu isinya iya yang basic yang basic yang egg apa sih gak tau jujur namanya apa pokoknya kayak kemarin kan aku makan cuma ada roti ada telurnya ada atau sih apa sih ada saus sausnya gitu mungkin mayonis atau apa ada kol kayaknya kol itu kol mentah deh kol mentah terus kayak ada susunya gitu gak sih kayak padahal cuma gitu doang iya gak sih kayak cuma gitu doang tapi enak gitu aneh gak sih iya makanya itu kayak padahal iya gak sih ada 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 susunya diatasnya biasanya terus dalamnya kayak ada mayonisnya gitu dan ada campuran kolnya gitu loh kayak tapi enak aneh gak sih iji jini sangat arigato asukirullah lazim sindrom asukirullah no please no 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 aku juga gak mau gak mau gak mau gak mau gak 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 akan jadi akan no 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 majajiman no 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 asukirullah istigfar istigfar guys gak tidak 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 lulufor arigato hah astaga bener-bener emang pada bener-bener inilah saatnya apa ini astaga 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 ini kak eksanto menggiring ya siapa disini yang skip fit call ini menggiring dia nih astag virullah astag virullah istigfar kak iks iks gak mau bikin tiktok eh aku tuh ya tipu orangnya tuh kalo yang bikin tiktok eh bukan bikin tiktok iya maksudnya bikin video tiktok tuh jelek dansnya sumpah kayak kayak jelek kalo dance beneran sih ya lumayan gitu gak bagus cuma lumayan tapi ya gimana ya aneh deh kayak sawi sumpah gak usah dance apa dong iya amun bingung kan gak harus joget iya gak mau aku aku jangan diboyang gitu kayak astaga jujur kayak sawi aku kayak sawi kalo misalnya dance tiktok sawi kan netoy bongong 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 satu menit di tiktok astaga unyel unyel pipi kenapa iya ampun iya iya kayak aku ngeboyangin aja kayak udah iya 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 no 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 hajima yah ampun yaudah gapapa joget jadi sawi astagfirullah gak mau tidak ini bikin joget alat Titan abnormal aja eh sumpah kemarin kakak aku kan nonton awet juga ya terus dia ngomong gini ayo lu ayo kita nyeberang kayak Titan abnormal terus kayak aku menyontohkannya terus kakak aku kayak malu sendiri sumpah malu banget malu banget kayak menyeberang sambil kayak lari Titan abnormal gitu ya ampun kayak kenapa aku menyontohnya di tengah jalan iii malu kakak lu kayaknya juga abnormal emang abnormal nyom piong kayak kebayang gak sih kayak lagi kalian lagi misalnya lagi di mobil atau di motor terus tiba-tiba ada yang larinya kayak Titan abnormal pasti kayak kalian ngeliatin tuh orang kenapa gitu kan aduh ya ampun enak banget kayak Naruto gak pernah sih pernahnya di di tempat latihan pernahnya di tempat latihan hari ini aku boleh ada kegiatan tapi sore eh malem atau sore sih sore 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 aku ayo lu lu coba ngomong ara-ara ara-ara gomena say segera segera ara-ara pagi kokolah enggak 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 en Cuma yang tau aku pernah Arah-arah tuh coba Kamera Onil Giselle juga tau Ngekak banget sumpah Kak Wala juga tau aku Arah-arah gimana Gak mau aku gak mau nunjukin Gak mau nunjukin Bukan kawaii sebenernya Kayak tante-tante Iya sih bener sih kamu Kamu bener kamu seratus Kamu pintar Gak ada videonya sumpah Gak ada videonya Itu kayak cuma kita doang yang tau Aduh Gak nama sih Lu tau gak Enggak Lu tau gak Enggak 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 Cojutsu kawaii Arah-rah Minta Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada yang punya videonya Sumpah Gak ada yang videoin Jijir Jijir dulu kok gak freeze sih enggak dame 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 yang mana ngomong arah-aranya agak dipendam arah-arh uru-uru gak, gak bisa enggak, enggak, enggak arah-arh-arh-arh-arh-arh-arh-arh-arh-arh-arh-arh-arh nanti aku ditampok sama kamera semua kaya om-om tadi kaya tante-tante sekarang kaya om-om kenapa sih udah kok aku udah mandi kemarin, malem cini san cini san udah kan, cini san cini san cini san eh kenapa sih, jujur jadi gelis sendiri parah banget kalau lu kok nge-freeze enggak, aku gak nge-freeze eh, aku akhir-akhir ini kan ini apa, nonton nonton apa sih film indonesia guys tolong, kayak kayak, kayak aku, aku sedih menontonnya cini san nyan harikato nyam apa apa namanya film apa namanya june and copy eh, sumpah, ya kan kayak eh, apa semua ah, 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 semua kisah nyata apa ini eh, kenapa aku astaga azab kok azab sih Allah okaeri apa sih okaeri apa ini okaeri nasai okaeri nasai apa sih tadi ngomong apa kan kalian jujur jadi lupa june and copy guys, kalian udah kalian nonton enggak please kalian harus nonton kayak kalian pasti akan menangis karena apa ya karena 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 tentang hewan sih aku, aku kayak lemah gitu loh kalau tentang hewan gitu loh ya enggak sih and nanti kita cerita tentang hari ini juga sumpah itu kayak sedih banget kenapa sih kayak kayak iya enggak sih kayak kita ngelihat keluarga orang tuh lebih ik dia keluarganya enak banget dia semuanya tercukupi terus ayahnya baik mau apa mau bantuin apa aja buat ada koneksi buat masuk perusahaan enak banget kayak kita ngelihat tuh kayak gitu kan tapi sebenarnya tuh kayak mereka enggak enggak nyatu dalam keluarganya bahkan satu anak tuh kayak merasa hilang gitu loh sumpah deh terus kayak mereka punya rahasia yang tidak diketahui orang lain terus kayak mereka disuruh untuk tidak sedih eh bukan anak hilang kayak anak yang enggak dianggap gitu iya maunya tuh kayak dia pakai usahanya sendiri kan tampil bantuan ortu tapi kadang apa ya sebenarnya kita bukan butuh bantuan mereka tapi butuh bantuan nya itu lewat dukungan gitu enggak sih iya gak sih kayak kita tuh bukan mau uang maksudnya kayak dalam hal apa sih material apa sih namanya nyebutnya ya kayak apa ya iya materi materi material iya materi iya bener kayak gak perlu materi dari orang tua gitu loh tapi kayak butuh dukungannya dan pengertiannya gitu loh kayak bayangin kayak pulang malem ik bahkan lagi lagi pameran kakaknya pun dimarahin gitu loh kayak gak ada tempatnya gak pada tempatnya gitu loh iya iya restu gitu lah maksudnya kayak orang dalam tuh kayak gak butuh gitu loh bahkan iya seorang dalam nya pun kalau kita emang emang gak maksudnya bayangin nih kalian mau masuk ke sekolah yang bagus banget yang isinya orang-orang pintar terus kalian masuk situ karena orang dalam padahal kalian itu orangnya yang pemales gak terlalu pintar dan ambis gitu loh terus kayak kalian masuk sana tuh jadi tertekan iya gak sih kayak hmm tapi orang dalem pun apa ya menurut aku sih ya ya gimana ya kayak jadi beban gak sih iya jadi gak mampu bersaing gitu jadi percuma kalau misalnya di dalam situ kayak malah kita aduh pengen berhenti aja kayak gak ikhlas ngejalaninnya malah berhenti akhirnya jadi kayak percuma gitu gak sih iya beban beban orang tua beban diri sendiri iya gak sih jadi kayak beban buat kita sendiri aduh orang-orang pintar kenapa sih gue harus masuk sini gitu loh jadi mikirnya terus apa ya film apa lagi ya yang kemarin aku nonton kalian inget gak I'm perfect eh I'm perfect gak sih namanya judulnya I'm perfect tuh guys jangan lupa feed call sama dulu tanggal 17 sesi 1 yuk yuk bisa yuk iya iya I'm perfect jujur itu kayak aku mikir kayak sebenernya menyukur yang tidak kekurangan kita pun kita bisa tetep hidup gitu loh iya gak sih imperfect I'm perfect salam siang dari malaysia hi malaysia imperfect apa sih dibacanya apa guys apa sih bacanya imperfect kayak suara oim oim gak usah em gak usah em jadi im imperfect oke oke imperfect kayak apa ya apa sih tentang apa sih lupa kan kayak ini loh kayak temannya ngomong jangan lupa sebelum kamu menjadi sempurna eh apa sih lupa deh pokoknya kamu bakal kehilangan kamu akan mendapat hal yang baru tapi kamu akan akan kehilangan hal yang sudah kamu dapat sebelumnya wow kayak keren kayak keren keren banget gak sih ih kok kalian malah ngobrol guys bener kalian fit guys ini kayak room room showroom ini jadi buat ngobrol ya silahkan mengobrol guys silahkan hidangannya silahkan dicuci nanti aku nyalain ini deh back sound yang ala Sunda tenet 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 aku gak ngambek oi apa sih kenapa apa aku pulang tanpa dendam tanggal 17 itu kapan sih? minggu depan ya? oh iya, minggu depan ya? wow aduh, jujur kayak lapar tapi gak tau mau makan apa kayak aduh bingung mau makan apa habu sore? emang sore? nah emang iya ya? kok saya gak inget? maksudnya makan seadanya lulu gak ada, gak ada apa-apa adanya susu mie sereal coklat udah itu aja coklat bawa dari rumah karena mama aku beli yaudah aku bawa aja belinya banyak ada empat apa lima ya? ya ada lima terus aku bawa aja karena gak ada makanan di kosan sad i'm so sad gak ada nasi tapi aku gak punya emmm emmm rice cooker sedih emmm aduh ya ampun hampir aja nyebut mie anak yuk 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 makan siang yuk kalian makan siang pake apa? oh my god besok malam 14 astaga why? kode gif Allah eh gue bukan gue yang bilang ya bukan gue yang bilang tolong itu ya bukan gue yang bilang bukan gue yang bilang oke aku kalo pulang kerumah malah makannya telor kayak tiap hari telor karena aku jarang banget disini makan telor lu kemarin aku jumatan dapet sendal mau gak? eh jujur ya aku dimarahin kalau mama aku ngomong gini kata mama mama aku kan pantau tweet ya kata mama aku ngomong gini lu kenapa sih harus nge-tweetnya soal jumat terus ngambil sendal katanya kayak gitu ya gimana ya kan kocok ya kan orang biasanya orang kalau jumatan sendalnya ketukar-tukar ya gimana ya gif sendal jumatan emang emang sendal jumatan tuh berbeda dengan yang lainnya gak pernah makanya aku nanya aneh banget sih jujur terus kalau kalian sendal jumatannya hilang kalian pulang gimana beda ada bau-bau akhirat eh asuk gilul kenapa sih nyeket 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 eh gak enggak banget semua nyeket banget minta gendong eh gak ada akhlak banget kamu minta gendong eh nyeket nyeket sih iya abis jumatan tuh biasanya terik banget mataharinya sumpah aku pulang-pulang gak pake sandal masjid emang sandal masjid aja pinjem atau kalian gini sama temen kalian sandalnya sebelah-sebelah gitu jadi kayak sebelahnya nyeket sebelahnya enggak jadi kayak engkle gitu mana ada sandal masjid emang gak ada aku biasanya kalau ada masjid ada sandalnya aneh-aneh aja emangnya aneh ya aku gak pernah jumatan dulu sama aku juga gak pernah jumatan oh itu biasanya buat sandal di toilet oh gitu ya oh iya ya iya sih bener tapi kadang aku ada kan kadang eee itunya apa namanya wudunya tuh kayak di bawah gitu kan di tanah gak ada tanah sih kayak aspal gitu kan gak di aspal sih apa ya namanya di bukan keramik tapi di semen mungkin namanya ya iya di semen gitu terus ada ada sandalnya kadang minjem dulu karena sandalnya hilang aku kadang kayak gitu kalau sholat dicor emang dicor ya gak tau dicor itu gimana sendal masjid itu menggoda ya asyakirullah eh kak tergantung masjidnya benar iya sih eee sendal tetangga lebih indah benar kayak rumput rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput kita gak ngerti sih di beton beton itu gimana gak tau ke masjid cuma mau nuker sendal eh parah banget sumpah jangan dicontoh guys eh tapi eee kalian pernah gak sih kayak ke masjid terus tiba-tiba melihat eee cewek cantik terus atau cowok gantong gitu terus ajak kenalan gitu pernah gak kan biasanya wakti-wakti itu emang dapet besek astaga sering astaga 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 astagfirullah ii genit iii ii kalian genit astaga eh tapi biasanya kalau taraweh taraweh ya taraweh itu banyak tau cewek-cewek cantik gitu sumpah tapi biasanya eh kalian kalau taraweh berapa rekat guys full atau tapi aku gak pernah lihat cowok-cowok kan dipisah kan ya jarang anak kecil semua di komplek aku kalau misalnya taraweh yang ngomongnya amin itu yang paling gede amin gitu ibadah ibadah nyari cewek dalam jalan ninja ku asakfirullah kak mau ibadah atau mau apa mitir mitir doang eh sega parah oh iya sama kadang aku juga tujuannya buat nyari cewek bukan sholatnya eh aman eh tapi kadang cewek cantik ya kalau pakai mau kena iya 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 wakti wakti pernah namun yang cakep tapi gak nampak kenapa sih eh kalian mau gak main main ini eh tapi kan gak apa-apa pakai suara aja riddle eh ada gak sih tapi ada gak ya disini teka teki riddle kalian tau gak riddle riddle tau gak riddle tapi nyarinya dimana ya gak gak tau dimana nyarinya riddle guys riddle riddle hehehe emosi saya tebakan apa ya riddle tebak 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 tebakan tebak tebakan riddle tebak tebakan tapi biasanya riddle tuh serem gak sih iya gak sih iya tapi ini riddle nya kayak ini yang seru aku pengen yang serem gitu loh kalian tau gak misalnya misalnya yang kalian tau gak sih yang anaknya bilang kalo ih kayaknya di kamar aku ada orang kayaknya di kamar aku ada orang deh tapi gak ada eh kayaknya ada sesuatu di bawah kasur aku terus ayahnya ngomong ah enggak aku udah ngecek di bawah kasur kamu gak ada apapun sampai gak ada debu sekalipun kalian tau gak sih itu yang ternyata ya kalo misalnya gak ada debu sekalipun berarti ada orang ya iya gak sih iya horror riddle ya oke horror riddle tapi aku jadi takut gak apa ini masih siang ih bahasa inggris gak ngerti saya gak ngerti bahasa inggris eh gak usah gitu deh aduh jangan 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 menakut saya eh jadi takut eh gak ada yang bahasa Indonesia oh ada deh eh gak ada deh eh serem banget tapi ini harus baca kalian kalo kayak gini ayo kita bacain aja ayo kita bacain nih Bandung kalian harus nyimak nyimak ya Bandung Sabtu 16 Maret 2010 di suatu desa di daerah Bandung ada kasus pembunuhan yang menewaskan seorang anak sang korban diketahui bernama Andik ia berasal dari sekolah sekolah budi asih kelas 8A ia dikenal nakal dan sering bolos polisi mencoba menangkap sang pelaku pelaku apa oh pelaku namun ia tidak memiliki petunjuk karena itu ia mengintrogasi orang-orang yang dekat dengan korban ayo dong nyimak ih jangan gitu dong ayo kata ayah korban saya ayahnya tidak mungkin saya membunuhnya iya anak kandung saya yang kedua teman korban saya sedang sekolah dan saya tidak melihat ia sekolah mungkin ia bolos yang ketiga guru korban saya tidak tahu saya sedang di rumah orang tua saya yang keempat ada mantan pacar korban katanya meskipun saya baru diputuskan secara sepikat oleh Andik saya tidak dendam padanya bisakah kamu menemukan bisakah kamu menemukan pembunuhnya aduh aku gak tahu gak mau mikir aku gak mau mikir gak tahu yang mana kenapa mantan berikan alasan berikan alasanmu Andik pemain bola ulang-ulang guru saya sedang di rumah orang tua saya ngapain ya pokoknya ada anak dia dia dibunuh pembunuhan namanya Andik di sekolah Budi Asi kan kelas 8 dia sering bolos dan nakal tapi polisi gak dapat petunjukkan terus ayah korbannya itu ngomong saya tidak mungkin membunuh anak saya iya anak kandung saya terus teman korban bilang saya sedang sekolah dan saya tidak melihat ia di sekolah mungkin ia bolos tidur terus guru korban saya tidak tahu saya sedang di rumah orang tua saya mantan pacar korban meskipun saya baru diputuskan secara sepihak oleh Andik saya tidak dendam padanya lah lo ngeleg sumpah Andik belum mati Allah bilang lagi tapi menurut aku gurunya tahu kayaknya kayaknya ini gak sih gurunya gak sih padahal kan dia gak emang dimana tempat dibunuhnya di desa kan apa ya siapa ya tapi gak ada jawabannya gimana ya jawabannya jawabannya mana gak ada jawabannya susun oh iya ya eh guys iya bener ya eh tapi apa sih jujur gak tahu gak ngerti gak paham dia bunuh diri enggak ah masa iya tapi menurut aku gurunya sih iya gak sih aku juga gak ngerti aku gak paham ayo kita cari jawabannya tapi kayaknya gurunya gak sih kayak gurunya lagi di rumah orang tuanya terus kayak ngapain ayo kita cari jawabannya yang yang ada jawabannya aja lu mau bikin penasaran oh ini ada jawabannya ayo kita cari si nuduh mana ya mana mana kok gak ada nih ada mana ah ih bodo amat weh eh tau gak jawabannya apa bener ya kalian tau gak kan tadi aku bilang itu 16 Maret 2010 dan 16 Maret 2010 adalah hari rayanya pi jadi gak mungkin ada murid yang masuk sekolah pas hari itu jadi yang jadi yang bunuh adalah temennya iya yaudah deh ya begitu deh pokoknya iya mana apel ya saya tanggalnya sih kagak tau saya gak inget emang iya ada yang bilang emang iya mind blow iya bener wow iya mana apel saya juga tidak apel tanggalnya makanya saya mana lagi ya scroll tanggal dulu kali kirain dia ngerayin nyepi kenapa lagi gak tapi udah ada jawabannya apa ya bentar lagi 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 bentar tapi bentar sabar 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 baru bangun udah disuruh mikir sabar ya bang sabar nih aku butuhnya kayak gini beberapa hari yang lalu aku diajak temanku untuk makan malam di rumahnya hal yang menurutku aneh adalah baru-baru ini ia terlibat pada sebuah ajaran agama yang aneh sesampainya disana dia menyuguhiku dengan berbagai macam daging tetapi ia tidak memberitahuku daging apa itu itu sedikit membuatku ragu aku mengira bahwa itu adalah daging manusia tetapi setelah aku memakannya aku langsung menyadari bahwa itu bukanlah daging manusia lah terus daging apa dong bukan lah dia tahu daging apa lah kok iya makanya kok dia tahu kok dia tahu dia bukan manusia lah berarti eh berarti si aku itu pernah makan lagi gimana sia iya iya takut iya merinding sumpah 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 iya lagi baca riddle guys eh sumpah iya takut eh sumpah aku takut 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 berarti jawabannya apa daging apa daging apa tapi pokoknya intinya dia tahu kan berarti dia tahu berarti dia pernah makan daging manusia dong eh sumpah kalau kalian punya riddle tag di itu aja tag di di twitter aku jangan di DM guys aku pakai hp aku satunya soalnya aku gak gak punya IG di hp satunya oh cannibal ya woi kaget tiba-tiba ada yang ngetuk eh sumpah ayo kita becah lagi yang nomor dua deh akhir-akhir ini aku mendapati bahwa anakku memiliki kemampuan yang aneh ia memiliki kebiasaan mengacungkan jarinya pada wajah seseorang sewaktu-waktu suamiku dan aku menyadari bahwa jika anakku mengacungkan jari pada wajah seseorang seperti itu berarti orang tersebut akan meninggal tiga hari kemudian tahun lalu ia mengacungkan jarinya pada kakeknya dan tiga hari kemudian kakeknya meninggal karena serangan jantung beberapa bulan yang lalu ia mengacungkan jarinya pada aktris terkenal yang ada di majalah tiga hari kemudian aktris tersebut meninggal dalam kecelakaan mobil hari ini ketika aku akan menyalakan televisi anakku mengacungkan jarinya tepat ke arah layar ketika aku nyalakan televisinya terlihat di layar bahwa presiden sedang menyampaikan pidatonya aku tidak percaya bahwa presiden akan meninggal pada tiga hari ke depan tetapi prediksi anakku memang tidak pernah meleset terus eh jujur gak ngerti ya maksudnya kita harus memecahkan apa gitu ngerti gak sih kalian gak ngerti kan aku juga gak ngerti soalnya terus apa yang dipecahkan eh kok kok gak ngepinter sih iya ya oh iya ya itu menunjuk ke pantulan TV oh iya tadinya itu ya tadinya tadinya TV-nya mati terus dinyalain kan oh iya ya kalian pintar sih guys kok saya tidak jalan otaknya oh kok gak bisa sih memacarkannya ayo terus sekarang kita lanjut cerdas gak paham sama kan aku juga gak paham ayo lanjut pada suatu malam istriku diserang oleh seorang perampok ketika aku sedang dalam perjalanan pulang sehabis lelah bekerja istriku langsung menusup perampok tersebut dengan pisau yang sedang dibawanya dan membunuhnya setelah menyelidiki kasus penusukan tersebut polisi menyatakan bahwa kasus itu itu adalah pelindungan diri yang dilakukan oleh wanita tersebut hah apa sih oh iya oh istrinya menusuk perampok terus pisaunya mengebunuh perampok itu terus setelah setelah ditelusuri ceweknya itu melakukan perlindungan ketika aku akan menjemputnya dari kantor polisi dia mengatakan ketika aku mendengar bel pintu pikir itu adalah kamu tetapi ternyata adalah perampok bertopeng yang langsung masuk segera setelah aku membuka pintu sambil memeluk erat aku mengatakan aku pasti sangat ketakutan paling tidak sekarang kau aman lah kok kalian udah langsung dapet sih ihh curang ihh kalian udah pernah baca ya ihh udah pernah baca ya oh riddle pasaran ya yang gak pasaran gimana ya gak tau kok pintar sih kalian cari dulu deh yang sulit tapi bahasa inggris adanya coba bentar ya eh ih kenapa sih ada suara ada suara gitu jadi takut gak bisa bahasa inggris aku juga gak bisa riddle 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 wow banyak yang ini ya yang attack eh gak sih gak banyak sih cuma ya ada yuk kita bacain oke kita baca yuk bisa aja pake box inggris aduh gak deh serem ini ini ada yang aku bacain tadi nih cerita ih tapi serem banget eh ada iklannya gak bisa ditutup kenapa ini bisa deh nih ada cerita lagi hei kau ada cerita nyata yang menakutkan tanyaku pada seseorang teman ya aku punya beberapa anak menyelinap ke dalam sebuah rumah kosong yang sudah tidak dihuni selama bertahun-tahun mereka tak pernah keluar hanya itu terus katanya ya tamat hanya itu menakutkan bukan lah anaknya anaknya gak pernah keluar kenapa apa sih eh jangan gak usah bikin mikir deh aduh ya Allah gak ngerti apa ya penculik ya Riddle emang suruh mikir atau emang iya sih lalu minta Riddle tapi gak mau mikir lanjut deh gagal ngerti jujur yang ini gak ngerti apa ya ini ini sekolah tua tiap kami pulang kami selalu melewati sebuah sekolah tua yang terbengkalai nanti dulu lanjut dulu sebuah sekolah tua yang terbengkalai bangunannya sudah cukup eh pulang tiap kami pulang sekolah kami selalu melewati sebuah sekolah tua yang terbengkalai bangunannya sudah tertutup rapat agar tidak ada yang masuk kayu-kayunya sudah lapuk namun jendela kacanya masih utuh tiap kami lewat selalu saja ada cap telapak tangan yang menempel di jendelanya dasar anak-anak usil pikirku tempat seseram ini masih tapi masih aja mereka bermain disini lagian ini kan musim dingin menggigil begini masih saja mereka main di luar eh emang ngelag eh ngelag emang ya kayunya udah lapuk namun jendelanya masih utuh tiap tiap kali kami lewat selalu saja tiap kali kami lewat tiap kali kami lewat tiap hah gak ngelag enggak kok tunggu kan lagi musim dingin hah gimana tupai kali ya ah eh merinding eh takut ah udah deh gak jadi deh guys merinding cuma iya ya kalau musim dingin udah di dalam ya ininya gak tau merinding gak jadi udah deh guys udah 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 deh udah 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 gak usah aneh Tukut banget Serem Kita absen dulu kali ya Di tengah-tengahnya Mana nih Mana nih Eh mana sih Oh ini Dari nomor 13 Ada Kak Van Dimas Thank you Kak Hasbi Elhat Terima kasih Eh kok pindah Ya Yaudah kita ulang lagi Hai Kak Rifani Sasi Hai Nomor 12 ada Kak Damon Hai Nomor 11 ada Kak Iman Hai Kak Iman Nomor 10 ada Kak Arinovs Nomor 9 ada Kak Raditya BRN Nomor 8 ada Kak Culun Kenapa namanya Kak Culun Nomor 7 ada Kak Ibedar Masusila Nomor 6 ada Kak Brilian Nomor 5 ada Eh tadi 6 ya 6 ada Kak Brilian Nomor 5 ada Kak Jen Nomor 4 ada Kak Fahmi Femusku Sayang Nomor 3 ada Kak Peach Nomor 2 ada Kak Eksanto Dan yang pertama ada Kak Fadil Hai 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 Nggakudahan sih Nggakudahan 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 Ah jangan gitu dong Jadi nakut-nakutin Aku malam ini nginep deh di rumah orang Takut Belum Belum Janganudahan Tapi bingung Ngapain Kalau nggak bacain Riddle Ih lanjut lagi Takut Janganudahan dong Eh Riddle nya Ada Riddle yang lucu nggak sih Ada nggak sih Riddle yang lucu Aduh jangan dong Eh Voldemort tuh Serem tau Aku nggak pernah nonton Eh Voldemort tuh Harry Potter kan Nggak usah Neneh deh Takut Eh kemarin Aku Ini tau Aku main game Gamenya Ini Game bolos Dari Kelas Gitu Terus kayak Udah level 100 Udah tamat Dia udah lulus Main Aduh ya ampun Main ABC5 dasar aja Gimana ABC5 dasar Aku lupa namanya Apa Lupa 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 Apa tuh game bolos Main ABC5 dasar Gimana ya caranya Kalau disini Eh nggak usah Ngadi-ngadi deh Main-main yang Ane-aneh Eh ampun Kenapa sih Ngoeng 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 Eh nggak usah deh Nenek Takut tau Sumpah Eh jangan Eh jangan Eh jangan disebutin Takut Tes Jokes Bapak-bapak Ayo kita cari Jokes Bapak-bapak Kalau lihat Coba kita tes Kita Recehnya Kayak Onil Nggak ya Ayo kita cari 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 Jokes Bapak-bapak Kalau aku bisa ketawa Berarti Jokesnya bagus Jokes Jokes Bapak Bapak Pepek Pepek Oh Om Biasanya malem-malem ya Kumpul Eh marah banget Ini ada Apa Kumpulan Jokes Bapak-bapak Paling garing Emang Ada di Google Ayo kita cari Eh kok Nggak ada Gimana Nggak ada Oh ada Ada kan Tapi kok aneh Apa sih Ini dia Ya ampun Apa sih Coba Coba Bapak-bapak Bapak-bapak Barusan saya Bepek-bepek Itu maksudnya Barusan Saya mau masak Eh Tiba-tiba Pancinya jalan sendiri Entah kemana Ternyati Ternyati kan Ternyata Panci petualang Gak lucu Gak lucu Jujur Gak lucu Kenapa sih Aku tidak Se Serajah itu Jokes Bepek Bepek Bapak-bapak Bapak-bapak Kenapa sih Aneh banget sih Jujur Sisi Sisi Gimana Gimana Coba kalian Coba keluarin Jokes Bepek Bepek Kalian Coba ya Coba 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 Dicoba Dicoba Bepek Bepek Mohon infonya Kalau buku Nikah Ilang Bikin lagi Atau nikah Lagi Gak bisa Gak bisa ketawa Jujur Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Polisi tidur Kalau bangun Jam berapa Lu Gak tau Emang bisa Bangun Enim dari Sumatra Mara Enim Wai Mara Enim Bener Sih Somba Kenapa Menyebut Merk Gak bisa Dibaca Dibaca Kan Jadinya Tukang apa Yang Kerjanya Terakhir Tukang Las Emang kenapa Tukang Las Eh Jujur Gak ngerti Saya harus Mikir dulu Gak ngerti Saya Tukang 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 Oh Oh I Ya Allah Gak bisa Bahasa Inggris Hero yang gak jago Satria Baja hitam Satria Baja hitam Ya Allah Lemot Emosi Ayo guys Mana jokes Kalian Keluarkan Ayo Keluarkan Jokes Jokes Kalian Kekek banget Sumpah Kekek banget Kekek banget Sumpah Mana ya Yuk Jadi Pasien Ondel 74 Apa itu Aku Taunya Ondel Doang Gak Bisa Ngejoks Aku Sama Aku Juga Gak Bisa Ngejoks Kesenian Apa Yang Selalu Dilakukan Oleh Nasabah Bang Tari Tunai Kenapa 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 Tari Tunai Kenapa Jadi Receh Kan Saya Barusan Saya Ke Apotek Beli Obat Tidur Pas Pulang Saya Bawanya Pelan Pelan Takut Dari Maksudnya Apotek Beli Obat Tidur Pas Pulang Saya Bawanya Pelan Oh iya ampun gak nyampe otaknya udah deh, sumpah coba cari lagi Kenapa sih? Aneh ya? Gak aneh sih, sayanya kan gue nyanyi aja yang kurang mengerti Apa sih? Apalagi ya? Aduh kok, aduh ilang Kok ilang? Bepek, bepek, tau gak saya kalo naik motor suka ketawa-ketawa kenapa? Karena saya duduk di atas jok Eh gak bisa deh, gak usah deh Gak usah, gak usah Kenapa air mata bening kalo hijau jadi air maca? Wah ikut banget sih Gakak banget Aduh, senamu kak nih saya Tadi siang beli nasi padang 2 porsi, tapi masih lapar Kirain kenapa ternyata belum dimakan Zizigenya habis Astaga ini ya onil ya ternyata kalau baca-baca jokes bapak-bapak gula-gula apa yang bukan gula aren baik umur kehidupan itu bagai sepiring tempe tidak ada satupun yang tahu ya Allah ya Allah ya Allah sabun apa yang paling genit sabun colek si 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 di depan AA warung di depan masih buka enggak masih pak mau beli apa disuruh tutup udah malam enggak ngerti jujur enggak ngerti enggak ngerti saya enggak ngerti enggak ngerti saya enggak paham kenapa nyebut setan dibilang kasar kan dia kan dia makhluk halus si 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 kota yang banyak bapak-bapak perwode di si 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 kayaknya kita harus si 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 ha tadi pagi aku digigit nyamuk aku tepuk malah jadi imam kalau ini mau gantiin imam itu ya harus nepok gitu enggak sih nepok apanya sih nepok bahunya ya iya enggak sih eh enggak kaku banget eh iya enggak sih benar enggak sih iya enggak enggak bau kan iya udah ya Allah untung enggak enggak bodo-bodo amat saya aduh lapar tapi enggak tahu mau makan apa hero yang paling baik si buta dari gua bantu si 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 pagi-pagi kirain istri masak taunya ketiduran di warteg si 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 kenapa sih hewan apa yang paling mati hewan hewan apa yang mati didoain tepuk nyamuk ha Allah kalau main film kartun jadi Olaf zi 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 ah ini mah jauh dari jundu apa yang lulu diganti jadi lele gak kakuat nasi apa yang kasihan nasi ke buli zi 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 binatang yang sederhana binatang yang sederhana alakadal zi 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 kenapa sih berhenti menuntut ilmu karena ilmu tidak salah nah ini aku aku ini aku bener nih nih iya itu bener berhenti menuntut ilmu jangan dituntut terus guys kasihan eh marah banget ini ini kan tajwid dun mati bertemu alif-alif masuk penjara zi zi asakfirullah jangan jangan bawa presiden ah takut semua sumpah takut ternyata sama bapak gue nikah di tenggal yang sama wow jodoh bodo amat sumpah bodo amat astaga astaga ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun kalian kalau ngomongin jodoh jadi jadi iget kalian pernah gak sih kayak nyari ih ya ampun kayak gue pengen eh nanti gue nikah kayak gini deh gitu karena ondell jokesku jadi down sama banget bahkan kayak ondell pagi-pagi tuh suka nontonin eh nontonin iya nontonin ini nontonin apa jokes gitu loh kayak pagi-pagi terus dia ketawa-ketawa sendiri pake headset gitu kayak kenapa sih lu nih ayo kajk eh apa nih lu hijau muda sama hijau tua berapa beda tahun tanya sendiri deh sama hijau ya sama si hijau ya demi ondell kayaknya bahagia banget lu enggak enggak sih ya bahagia sih cuma kan tidak menunjukkannya zi 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 jenjak tuh apa lulup pilih stay at home atau stay with me eee eee unch unch hehehe halo lulu hai baru yang masuk hai lu mata kaki bisa kelipan enggak kamu tanya aja mata kaki kamu sendiri kendaraan apa yang paling imut kalau kamu lapor masak mie kalau kangen just call me eee ini kayak S3 ini ya kayak S3 apa ya apa ya eh asagah ya S3 pergombolan eh enggak lihat gak sih cengok komen cengok momen cengok momen kenapa rumah tangga rumit kalau sederhana rumah makan woi kucing kucing apa ya gak pernah salah kucing gabriel hehehe eh enak deh makan nasi padang gak sih cuma iya ampun nasi padang enak banget woi pengen makan nasi padang oh my god tanamkan tanamkan jiwa takut berisi enak banget kalian kalau di nasi padang suka suka apa oh iya udah sekarang puasa ya puasa rajap ya kucing garang iya guys maaf ya oke kita tidak akan membahas makanan suka ambil enggak bayar estafirolazi untung aku enggak ASMR bentar lagi puasa ya guys aku mau beli makanan dulu deh ya mari kita sudahi aja dulu ya oke 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 karena aku mau karena aku mau beli makan dulu ya mari kita absen dulu dari nomor 20 karena aku baik wow nomor 20 ada kak Lunarian enggak enggak usah kak sih pokoknya Lunarian thank you fan aku tersintah nomor 19 ada Anukun nomor 18 ada Kamasnya Caitlyn nomor 17 ada Kak Culun kenapa sih nomor 16 ada Daddy Chilok lagi istirahat baik nomor 15 ada Kak Kinan nomor 14 ada nomor 13 ada Kak Jen nomor 12 ada Kak Kak enggak FK ini 48 Serang sebentar lagi ulang tahun 11 ada Kak Pung di sini nomor 10 ada Kak Haspi Alha nomor 9 ada Karifani Sasi nomor 8 ada Iman nomor 7 ada Iwedan Masusila nomor 6 ada Fahmi Femus Sayang nomor 5 ada Ritya BRN nomor 4 ada Eksanto nomor 3 ada Kak Gery nomor 2 ada Kak Brilian dan yang pertama ada Kak Kak Padil Hai Puasa guys yang puasa ya puasa ya jangan ini jangan buka jam 12 oke puasa gengs oke semangat yang puasa aku lupa gak diingetin sama aku aku diingetin nya udah pas udah udah jam 9 diingetin tadi oke terima kasih ya untuk untuk showroomnya yang sebentar ini oke thank you so much thank you so much thank you so much 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 oke terima kasih dadah dadah youtube bagai anpassa what got